Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Pak Bununung, Pak Pedri. Selanjutnya sudah terlihat di teman-teman semua ya? Sudah terlihat kah? Sudah, Pak. Kita mulai saja hari ini. Jadi ini hasil diskusi kita bertiga nih, Pak Ferri dengan Bununung. Oke ya. Sebelum kemana-mana, ini sebetulnya sih klasik bahwa pengertian data ini seperti ini. As it may be a fact told, heard of, discovered about, atau it's all about the knowledge, or everything gitu ya. Jadi Anda silakan pengertian data ini Anda juga harus pahami gitu ya. Jadi hati-hati, saya ingatkan lagi bahwa ini cikal bakal nanti untuk Anda nih, untuk pada saat Anda melakukan tugas akhir, jangan sampai lupa gitu ya. Itu pengertian data secara umum gitu ya. Nah kalau kita bicara data, kalau melihat lagi kemarin yang Bununung bilang, bahwa kita bisa memandang paradigma penelitian itu, ada tiga gitu ya, yang kemarin disebut sama Bununung. Kemudian juga kita bicara tentang masalah penelitian. gitu ya, jadi untuk sampai bagaimana cara kita mengukur satu masalah atau bukan, atau kita ingin melihat teori itu bisa diukur atau tidak, nah Anda harus paham ini gitu ya. Jadi data itu banyak yang mendefinisikan, misalkan dari bagaimana cara memperolehnya, atau bagaimana dilihat dari bagaimana data itu diukur, atau dilihat dari skala pengukurannya, atau berdasarkan sumbernya, atau berdasarkan jenisnya gitu ya. Berdasarkan jenisnya ada jenis data, ini salah satu yang saya sebutkan seperti ini. Tapi masih banyak juga sebetulnya pemahaman data yang memang harus Anda baca lagi. Nih, contohnya seperti ini. Data itu kalau dipandang dari sifatnya itu, kalau Anda teman-teman yang di statistik sudah belajar tuh, data diskret, data kontinu, data kualitatif, data kuantitatif, data tunggal, data berkelompok, gitu ya. Kemudian data yang dilihat dari waktunya, pengambilannya, misalkan. Menggunakan direct berkala, atau time series, gitu ya. Atau menggunakan cross data-data yang ada, misalkan. Atau cross sectional date, seperti itu. Atau juga berdasarkan sumber-sumbernya. Bisa sumbernya primer, atau bisa berdasarkan juga berdasarkan data sekunder. Ada juga yang mengatakan, ada pak, ada juga yang mengatakan sumber data itu tidak hanya primer dan sekunder. Tapi ada juga yang mengatakan, misalkan sumber data internal dan sumber data eksternal, misalkan. Bila tanggap itu, ya nanti tolong Anda baca lagi. Jangan semuanya disampaikan di sini. Ini hanya sedikit penggolongan dari jenis data yang sudah kita covering. Saya sama Gunung, sama Pak Peri sudah melakukan hal seperti ini. Cuma yang paling penting harus Anda pahamnya adalah nanti kita akan bicara lebih sempit ke sini. Apa itu data nominal, apa itu data ordinal, apa itu data interval, dan apa itu data rasio. Kenapa kita bicara seperti ini? Ya karena kita memang di ilmu sosial. Kita tidak bicara misalkan data tentang, contohnya time series, misalkan tingkat inflasi Indonesia selama pandemi dari bulan Januari sampai bulan September 2020. Misalkan satu koma sekian, dua koma sekian. Enggak. Kita enggak bicara seperti itu. Kita enggak bicara tentang, apa namanya, yang terkait dengan data-data tadi. Enggak. Kan kalau ilmu sosial mah sebetulnya nih, kita hanya bisa mengukur, misalkan, seberapa besar misalkan hubungan sosial yang terjadi antara A dan B. Atau kita ingin melihat, misalkan, bagaimana sih pengaruh dukungan sosial keluarga terhadap perkembangan kepribadian, misalkan. Atau misalkan kita ingin melihat apa yang namanya, seberapa besar misalkan, contohnya kalau sekarang adalah, oh iya, misalkan tingkat kepatuhan masyarakat, misalkan. Tingkat kepatuhan masyarakat, provinsi DKI Jaya dengan provinsi Jawa Barat, misalkan. Kita ingin melihat. Nah kalau ingin melihat seperti itu kan tentunya juga harus ada nih. Data apa sih yang harus kita ukur? Data apa sih yang harus kita cari? Kemarin sudah didanggului nih sama Bu Nunung. Ada teorinya, ada masalahnya. Ada juga pendekatannya macam-macam. Ada pendekatan kualitatif, ada pendekatan kuantitatif. Jadi, tentunya untuk melihat itu semua, ya kita tidak boleh lepas dari sini. Kalau saya, Bu Nunung, dan Pak Ferry berharap bahwa pada saat Anda statistik kemarin, Anda sudah memperoleh yang namanya pemahaman terkait dengan jenis data ini. Mudah-mudahan. Tapi kalaupun misalkan perlu diulangi, ya mangga nanti Anda silahkan tanya ke saya, ke Bu Nunung, atau ke Pak Ferry. Jangan ragu, karena ini merupakan sikal bakal Anda nanti untuk melakukan pembuatan tugas akhir, gitu ya. Oke, ini sampai sini, boleh saya lanjutkan ya. Anda kalau jawab boleh di-chat dulu. Boleh dilanjutkan? Bisa ya? Atau gimana nih? Mau nanya nggak? Silahkan. Oh lanjut. Sip, saya lanjut ya. Oke, yang kedua. Nah ini, kalau tadi datanya seperti ini, gitu ya, sekarang saya persempit. Kita persempit. Data kualitatif dan data kuantitatif. Gini, kalau contohnya kualitatif itu misalkan, apa namanya, contohnya yang paling gampang dari kuantitatif, Bu. Bensin 1 liter. Nah, ada satuan ini 1 liter. Atau air mineral 650 mililiter. Kabita nih, seorang saya minum, jadi saya pengen minum juga nih. Gitu ya, nggak apa-apa. Saya minum juga ya. Ada yang minum juga nih. Ada data nominal, ada ordinal, ada interval, dan rasio. Jadi, contohnya misalkan air 1 liter, air 600 mililiter, itu sudah ada satuannya. Kita tahu air itu satuannya kalau di botol itu 600 mililiter. Tapi kalau teman-teman dari KS atau dari sosiologi, misalkan, saya pengen tahu nih, misalkan, berapa sih ukuran perubahan sosial, misalkan. Berapa sih ukuran, misalkan, komunikasi, misalkan. Kan nggak ada satuannya. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Apalagi kita nih, di KS dan sosiologi. Artinya ada nih, sebetulnya, isu-isu atau masalah-masalah, seperti Ibu Nung bilang kemarin, yang memang nanti memerlukan pengukuran tertentu. Kan nggak mungkin kita mengukur, misalkan, tingkat keeratan kelompok, misalkan, dengan sentimeter, atau dengan kilometer, kan nggak mungkin. Tingkat keeratan kelompok, misalkan. Atau misalkan, saya nanya, misalkan, seberapa enak makan di makanan Sunda dengan di makanan Padang, gitu, misalkan. Enak tuh kan nggak ada satuannya, nggak ada kilometer, nggak ada sentimeter, nggak ada. Yang ada enak tenan, gitu ya. Seperti itu. Nggak ada yang bicara bahwa, oh enak ya, berapa enaknya? Dua senti? Nggak ada. Yang ada sangat enak, enak sekali, gitu ya. Ya, tentunya untuk melihat itu, memerlukan alat yang khusus. Makanya, di sini ada nih, pilihan bagaimana cara kita memilah data agar data tadi bisa diukur, bisa dilihat, bisa diinterpretasikan. Jadi, ada empat macam jenis data yang harus Anda pahami dan harus Anda waspadai terkait dengan tugas akhir yang akan Anda lakukan nanti. Apakah hanya di tugas akhir? Nggak juga. Bagi yang mau penelitian, harus memahami ini. Bagi yang mau nulis jurnal, harus pahami ini. Bagi yang mau nulis di koran, buat artikel, harus pahami ini juga. Apalagi Anda nih, calon sarjana, gitu ya. Calon sarjana selesia, baik dari KS ataupun sosiologi. Wajib memahami ini. Kalau enggak, kalau Anda enggak paham ini, bahaya buat Anda nanti, gitu ya. Jadi, jangan sampai pada saat mau mengajukan judul penelitian, misalkan ke program studi. Judul saya apa ya? Saya mau ngapain nih? Udah belajar dari semester 1 sampai semester 7, gitu. Tapi saya enggak tahu apa yang harus saya lakukan. Atau saya belum menemukan masalah. Gitu ya. Atau mungkin nanti, apakah setiap, kemarin Bu Nung menjelaskan, apakah setiap penelitian itu memerlukan masalah? Nah, juga misalkan ya. Kemarin sudah contohnya tentang melayan. Bu Nung sudah berikan hal seperti tadi. Jadi, kita lihat ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara seperti ini, contohnya kayak gini. Dalam skala data, skala nominal itu skala yang paling rendah. Jadi, skala yang paling rendah dalam penelitian, itu adalah skala nominal. Apa contohnya? Nah, di sini ada contohnya orang gambar naik kuda. Orang gambar naik kuda, selesai. Udah kan? Naik kuda aja selesai. Orang gambar naik kuda, selesai. Itu contoh data nominal. Atau joki kuda, selesai. Seperti itu. Nah, contoh kedua, joki kuda tadi kan biasanya balapan. Balap-balap segala macam. Ada katanya ada sepuluh. Gitu ya. Semuanya joki kuda kan? Kalau tadi yang pertama nominal nih. Yang kedua kita bicara ordinal. Ada joki kuda. Ada sepuluh joki kuda misalnya. Kita pengen tahu siapa juara pertama, siapa juara kedua, siapa juara ketiga. Juara kesatu, juara kedua, juara ketiga. Joki juara kesatu, joki juara kedua, joki juara ketiga. Ini kesatu, kedua, ketiga. Itulah yang namanya data ordinal. Lalu apa bedanya dengan yang pertama? Sama-sama tentang joki kuda gitu ya. Bicaranya. Cuma kita tahu dalam balapan itu, dalam balapan kuda di sini, ada juara kesatu, ada juara kedua, ada juara ketiga. Assumption, assumption, that we don't have to know about the time. The different time between the first, the second, and the third. Gitu ya. Kita nggak tahu nih, berapa menangnya antara jarak ke satu, ke dua, dan ke tiga. Pokoknya ke satu, ke dua, ke tiga, udah. Berarti kita itu bicara data ordinal. Yang ketiga, contoh data interval. Sama, ada tiga joki juga. Ada joki kuda, ada juara ke satu, juara kedua, juara ketiga. Tapi di sini sudah ada jaraknya. Perbedaan juara ke satu dan kedua, itu 20 detik. Perbedaan juara kedua dan ketiga, itu 10 detik. Ya. Itu contoh data yang interval. Gitu ya. Nah, kalau yang keempat, kok tiba-tiba gambar orang pakai topi, segala macam. Nah, ini sebetulnya bisa juga kita bicara tiga joki kuda tadi. Tapi penjelasannya adalah, berapa selisih jarak antara penunggang ketiga dengan penunggang ke dua, misalkan. Tadi kan contohnya yang apa, yang ordinal. Sorry, yang interval. Tapi dengan yang, kalau dihitung detiknya, itu adalah perbedaan, perbedaan, perbedaan atau perbandingan jarak antara juara pertama dan juara ketiga, itu adalah 10 banding 20. setengah kan? Namanya ratio itu perbandingan. We call the scale of the ratio that we have to compare with the same unit. Jadi kita bandingkan dengan dengan ukuran yang sama, head to head, apple to apple. Bedanya berapa sih? Oh, setengahnya antara ke satu dan ketiga, misalkan. atau ke satu dengan kedua. Terserah. Pokoknya pemahamannya seperti itu. Oke, sampai situ ada yang mau nanya enggak ke saya? Silahkan. Di chat juga boleh. Mau nanya di chat, boleh silahkan. Ada yang mau nanya enggak? Atau sebelum lebih jauh, Mangga, kalau berundung masih ada, mau ada tambahan, atau Pak Fedri mau ngasih dulu, gimana Mangga? Sambil menunggu teman-teman mau nanya. Lanjut dulu, Pak Ari. Iya, lanjut aja dulu. Lanjut dulu ya, oke ya. Terima kasih, Pak Fedri. Saya lanjut dulu ya. Sebentar, ini belum dipilah data untuk yang kuari dan kuanti ya? Ini kayaknya masih secara umum ya? Masih, masih. Oke, oke. Iya, silahkan. Jadi data ini, buat teman-teman semua, untuk diingatkan sama Bu Gunung, data ini berlaku nih. Nanti untuk kependekatan kualitatif, kita menggunakan data yang mana, pendekatan kuantitatif, menggunakan yang mana. Kita akan lihat nanti ke depan ya. Jadi ini tapi masih berlaku dulu. Jadi buat teman-teman, udah saya mah pusing, menghitung angka, misalkan. Ya, enggak jadi masalah, silahkan. Tapi kata siapa juga kalau kita menggunakan data kualitatif lebih gampang? Enggak juga sih sebetulnya. Akan lebih pusing juga, misalkan. Atau sama-sama pusing gitu ya. Jadi, jadi sebetulnya bukan masalah suka atau tidaknya Anda nanti melakukan proses penelitian. Tapi akan bergantung kepada yang namanya objek penelitian Anda. Apa itu objek? Objek itu judul riset Anda. Apa itu subjek penelitian? Subjek penelitian? Subjek itu adalah sumber datanya. Jadi, kalau Anda ingin meneliti misalkan tentang proses perubahan sosial, proses perubahan sosial itu, itu adalah objeknya. Kalau kita ingin melihat projek perubahan sosial, kita nyari datanya ke mana. masyarakat misalkan. Masyarakat yang mana? Masyarakat kelompok ini. Kelompok yang mana? Terus Anda rinci. Di situ kita bicara tentang subjek penelitian. Ya. Nah, kalau kita bicara objek, tadi judul penelitiannya. Nah, contohnya gini. Kita bicara tentang proses penelitian misalkan. Eh, sorry. Proses perubahan sosial. Kalau contohnya proses, itu kira-kira nanti pakainya kuali atau kuantitatis ya. Tergantung lanjutannya. Kalau Anda ingin mengukur misalkan kepada apa namanya, kuantitatif, akan keluar nih. Dimensi waktunya keluar. Frekuensi pertemuannya keluar, misalkan. Kemudian, apa namanya, jumlah masyarakatnya dihitung, misalkan. Itu kalau kualitatif. Kalau kualitatif gimana? Ya, Anda tinggal melihat. Melihat, menceritakan, Anda bayangkan, Anda melihat terus perubahannya, pagi-pagi bangun tidur, jam sembilan ke kampus, kemudian berkelahi, kemudian pasea, kemudian putus, ditulis, segala macam. Baru satu. Padahal, kalau kita bicara kualitatif, kita bicaranya biasanya, biasanya dalam bentuk case, dalam bentuk kasus. gitu ya. Nah, kalau kualitatif itu enggak, bicaranya umum. Lebih banyak respondennya. Gitu ya. Oke, nah ini data nominal. Ya, apa itu data nominal? Data yang biasanya digambarkan atau dikelompokkan ke dalam satu kategori tertentu. Bisa bentuknya simbol, bisa bentuknya klasifikasi tertentu, ya, segala macam, seperti ini. Biasanya sifatnya diskret. Kan, ada data diskret, ada data kontinu. Jangan lupa ya, data diskret itu biasanya kita memahaminya berdasarkan, apa itu data diskret? Data yang diperoleh berdasarkan hasil penghitungan, Pak. Nah, kayak gitu biasanya. Data yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran, Pak. Sah-sah saja seperti itu. Ya, nah, kalau Anda di SMA, rasanya juga Anda belajar tentang yang namanya misalkan tentang diagram Venn, misalkan mutuali eksklusif, unmutuali eksklusif, misalkan perfect eksklusif, enggak. Tapi saya enggak akan belajar itu, enggak akan belajar statistik di sana, karena Anda emang belajar orang KS sama orang sosial, kan, jadi enggak perlu yang penting. Anda tahu deh bedanya, nominalnya data sifatnya diskret dan saling terpisah, udah selesai sampai situ. Enggak usah bicara tentang diagram Venn, enggak usah bicara tentang sebaran distribusi, enggak, enggak perlu. Gitu ya. Nah, ini biasanya Anda pelajari di statistika deskriptifnya. Dulu Anda pernah belajar mungkin, kalau di KS kenalnya dengan saya, dengan Pak Pedri, kalau di SOSUW, misalkan dengan Pak Dian. Anda belajar statistika deskriptif, misalkan data berkelompok, data tunggal, distribusi rekuensi, kayak gitu ya, tampilan-tampilan grafik. Nah, itu biasanya statistika deskriptif, biasanya. Jadi, statistika deskriptif itu adalah bagaimana cara kita menyediakan data kepada orang lain, biar orang lain tahu. Pak, pasti bedanya misalkan data deskriptif dengan data apa, inferensial, misal. Nah, beda lagi. Kalau inferensial, sudah ada nih. apa namanya, ukuran, kemudian sudah ada variable-variable yang lain. Apa itu variable? Ya, belum. Nanti kita belajar bareng-bareng ke depannya ya. Kita bicara data murni dulu, seperti itu. Nah, contoh lain, misalkan tentang gender, misalkan, laki-laki dan perempuan. Ada nggak sih yang lainnya selain laki-laki dan perempuan? Sepakat nggak bahwa jenek itu hanya laki-laki dan perempuan? Halo? Dijawab aja itu. Kayaknya harus dikasih quiz nanti nih, Pak Fedri, Gunung-Nung, nanti tengah-tengah nih. Betul nggak bahwa data jenis kelamin itu sepakat? Siapa Rana? Eh, saya pengen tahu ada Vina nggak di sini? Vina? Mana Vina? Vina hadir nggak? Vina hadir nggak? Ada yang nanya Vina nggak di sini? Kalau nggak jawab, saya alpah ini. Hadir, Pak. Oke, Vina. Vina kasih contoh. Silakan speaker out selain jenis kelamin dan pendapat respondent yang kedua. Silakan. Apa contoh lain dari data nominal? Silakan, Vina. Vina, halo? Minus 2,5 ya? Nggak jawab ya? Vina, nggak mau jawab? Halo, Vina. Saya catat-catatnya di sini. Iya, iya. Apa contohnya, Vina? Contohnya kayak agama. Agama. Bagus. Bagus contohnya. Udah, keren. Nah, itu contoh data nominal. Contoh lain lagi. Siapa? Sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 21, ya? 21, Pak. Tanggal 21, Pak. NPM 21 dari KS, siapa? NPM 21. Halo? Nggak ada. Nggak ada yang jawab, nanti saya cek loh. Dia absen. NPM 21, siapa? Halo? Halo? Tiara jawab, tuh. Roni. Roni 32. Roni. Roni 32. Siapa? NPM 21? Nggak ada. 21, Roni. Salah, Pak. Nggak sok. Siapa atau NPM 21? Nggak ada yang jawab. Nanti saya catat-catatnya. NPM 21 nggak jawab, nih. Oke. Saya tanya lagi sekarang, kalau sekarang, kita kan bulan September, ya? NPM 9, deh, dari KS, siapa? NPM 9? NPM 9? Halo? Nggak ada, nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab, ya? NPM 9, saya minus juga 2,5 loh. 21 sama 9, KS, nih. Kalau gitu, saya tunjuk sekarang. Yang ada di layar saya aja, nih. Ada yang namanya Resti. Ada nggak di sini, Resti? Tiba-tiba. Hadir, Pak. Resti, kasih contoh ke saya, Resti. Contohnya, tinggi badan. Oh, bukan. Kalau itu bukan. Bukan tinggi badan. Tinggi badan kan ada 165 cm, gitu. Nggak ada, Pak. Bukan. Apalagi, Resti? Yaudah, nggak apa-apa. Profesi. Nah, kalau profesi boleh. Dokter, sosiolog, antropolog, gitu tuh boleh. Bagus, Resti jawabannya. Tapi mau dikasih poin ke saya-nya, soalnya dia sempat salah dulu. Oke. Saya lanjut dulu ya. Contoh lain lagi adalah, misalkan, ini lambang-lambang apa nih? Lambang-lambang mobil. Yang kedua, yang ketemu, misalkan. Yang ini paling dingin. Yang ini agak hangat. Yang ini panas. Yang ini panas banget. Kebakaran, misalkan. Itu contohnya seperti itu. Atau bentuknya seperti ini. Bentuknya adalah bentuk Pai Diagram dan apa namanya? Diagram batangnya. Ini yang namanya ya. Silahkan, nanti ada silahkan. Baca lagi. Nah, data ordinal nih contohnya. Data ordinal. Data ordinal itu terkait dengan ranking data ordinal. Dari yang pedas, pedas biasa, sampai pedas banget. Tapi kan kita nggak tahu pedas banget tuh berapa. Kalau teman-teman yang suka jajan sebelak, atau jajan apapun, pedasnya level 1 sampai level 10, misalkan. Anda tahu, level 1 itu paling nggak pedas. Level 10 itu paling pedas. Tapi berapa kilo, berapa sentinya, kita kan nggak tahu seberapa perbedaannya. Yang penting, bukan namanya pedas. Pedas aja. Pedas banget. Sangat pedas. Kan gitu ya. Tingkatannya seperti itu. Atau mungkin juga tadi, kalau cari contoh joki, sekarang data ranking mahasiswa, misalkan. Apa namanya, IPK tertinggi ke-1, ke-2, ke-3. IPK-nya ke-1, ke-2, ke-3. IPK-nya mau 4, mau 3, mau 2, nggak jadi masalah. Yang penting ke-1, ke-2, ke-3. Itu rankingnya. Atau juga contoh lain, misalkan, tentang hasil lomba pidato, atau misalkan, lomba pensi, misalkan gitu ya. ke-1, ke-2, ke-3. Itu juga contoh. Jadi ada ranking-ranking. Nah, sekarang saya mau nanya, yang bisa jawab, dan kasih alasan ke saya, saya kasih poin ya. Saya nanya, kalau tingkat pendidikan, data nominal, atau data ordinal? Silahkan jawab, di-check. Seren, kemudian, Tiara sudah. Oke, ordinal. Sip. Oke, sudah banyak, sudah banyak yang paham. Oke, tadi yang jawab pertama, sebentar, saya pengen lihat di, yang jawab pertama, sebentar. Oke, yang jawab pertama, Sharon. Sharon dapat, Sharon dari, 3518 ya. Ini dari, KS dari Sosiologi, Sharon? Dari KS, Pak. Oke, 1519, kemudian, 7918, saya dapat, kemudian, 6818 dapat, kemudian, 1119, ini dari Sosiologi, kemudian, 6018 juga dapat, kemudian, 4718 juga dapat, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 lagi. 47 dapat, 7318 dapat, sama, 3118 ya. Nah, dapat barusan, poin dari saya ya, yang jawab barusan. Oke, saya lanjut lagi ya, tingkat pendidikan, itu dari SD, SMP, SLA gitu ya, ada yang mengatakan, itu datanya, data ordinal, bertingkat. bisa nggak sih, jadi data nominal? Bisa juga sebetulnya, kalau misalkan, kita menggunakannya, sesuai dengan kebetulan pendidikan kita, misalkan, kita nggak perlu nih, tingkat pendidikan secara bertingkat, kita hanya perlu data SMP doang, misalkan, untuk responden, atau kita ingin, butuh data untuk, misalkan yang, apa namanya, SMA doang, misalkan, bisa saja. Tapi secara umum, bisa digolongkan ke dalam data, apa namanya, ordinal. Bagus ya, udah mulai paham nih, Anda semua. Jadi nanti Anda harus juga, apa namanya, harus paham, apa yang kita, ungkap seperti ini. ya. Oke, saya lanjut lagi ya, nggak banyak kok. Nah ini, data interval, biasanya, sebenarnya, nggak pernah, teman-teman eksak, biasanya jarang pakai. Kalau orang-orang sosial, biasanya pakai yang ini. Data yang dikelompokkan, berdasarkan ukuran, atau mempunyai, mempunyai ukuran tertentu, atau mempunyai satu wajah. Bisa di, bisa juga diurutkan, seperti halnya data ordinal. Kan tadi sudah dicentuhkan. Kesatu, kedua, ketiga. Joki kesatu, dan kedua, jaraknya 10 detik, kedua, dan ketiga, 20 detik. Itu satuannya. Ya. Jadi sudah ada intervalnya. Kesatu, kedua, ketiga. Jadi ya. Jadi, kesatu, kedua, 10 detik, dua, ketiga, 20 detik. Itu bedanya di sana. Nah, gimana kalau interval? Gitu ya. Contohnya, saya nanya, misalkan, Kania, Kania bisa denger saya gak, Kania? Kania? Kania Ramadhani? Bisa denger saya gak? Oke. Kania, satu itu berapa kalinya dua sih? Setengah, Pak. Ah, setengah. keren seperti itu ya. Jadi, satu itu setengahnya dua. Ya, jadi, apa namanya, itu yang harus dipahami sama teman-teman semua. Sebentar, sebentar. Ari nuju kuliah. Ya, Ya, bu ya. Bentar. Ari nuju kuliah. Juju. Halo? Ya, ya. Ya, jadi itu satu, satu itu setengahnya gitu, dari dua. Kalau misalkan Siti Amalia hadir gak mana? Ya, Pak. Kalau dua itu berapa kalinya satu? Dua kalinya, Pak. Dua kalinya. Gampang ya? Logik tapi kadang-kadang ada juga yang bikin bingung gitu. Satu itu berapa kalinya dua sih? setengahnya dong. Dua itu berapa kalinya satu? Ya, dua dong. Nah, gitu ya. Jangan sampai lupa nih, buat Anda semua. Jadi, jangan sampai tiba-tiba berapa kali ya. Nggak ulang deh gitu padahal ke apa. Ihsan, udah mandi belum kamu? Tih, kalahkan seri sih Ihsan. Ih, ditutupan. Gimana, Pak? Nggak, nggak, udah, udah. Nggak, bareng sama Yulham? Nggak, apa, saya udah pulang. Oh, udah pulang. Ya, sudah. Oke, di mute lagi udah ya. Saya lanjut lagi ya. Data interval. Nah, sekarang data rasio. Nah, gitu ya. Ini sudah punya nilai nolnya. kalau data rasio. Nolnya itu mutlak. Ke kiri negatif, ke kanan positif, gitu ya, perbedaannya sudah jelas. Ya, jadi kalau suhu itu interval scale. 40 derajat remor sama dengan 50 derajat derajat celcius, misalnya. 50 derajat celcius sama dengan 82 derajat Fahrenheit, misalnya. Atau misalkan nol derajat celcius setara dengan 270 derajat Kelvin, misalnya. Itu interval scale. Nolnya kan nggak puguh, gitu ya. Tapi kalau nol di skala rasio, itu sudah fix, sudah pasti. Gitu ya, jadi, tapi karena kita di, bukan selamat ya, kita selamanya karena kita mungkin di ecososial. Jadi, kita memang pas nih, menggunakan data-data yang kita pakai itu cukup nominal, ordinal, sama interval. Gitu ya. Nah, dalam beberapa tools pun nanti, misalkan Anda nanti, mudah-mudahan, Pak Feri dan Bu Nemung juga, kita bisa merancang tentang, bagaimana mengolah data menggunakan SPSS, misalnya. Untuk keperluan riset Anda. Nilai jualnya, kalau Anda bisa itu rasanya keren, gitu. Menggunakan SPSS. Ya, jadi, nggak usah bikin pusing-pusing. Batas kelas bawah, berapa batas kelas atas, berapa intramannya berapa, pakai sturgas berapa, nggak perlu pusing-pusing kayak gitu. Sudah bisa otomatis langsung. Ya, kalau alatnya sudah ada, kenapa juga Anda harus menghitung manual, gitu. Cuma, ya tentu, jangan hanya asal menghitung, Anda harus tahu juga filosofinya. Gitu ya. Oke, sampai situ, ada tambahan? Pak Fedri, Budunung lagi izin sholat darusan? Pak Fedri? Atau kita lanjut dulu, Pak Fedri, atau gimana? Pak Fedri? Menghilang juga nih, Bang Fed ya? Ya, sudah deh, saya lanjut aja deh. Ya, nggak apa-apa, saya lanjut, atau gimana? Ada mau nanya, boleh. Biasanya Tiara nanya ke saya. Tiara hadir nggak sih? Tiara Salsabila nggak? Tiara Ambu mana? Tiara Ambu, hadir nggak? Tiara, oh nggak ada Tiara, nggak hadir. Mana Tiara? Tiara? Hadir di kolom chat, Pak. Oh, iya, iya, Katanya micnya nggak bisa nyala, Pak. Nggak bisa nyala, nyamun nyala kebakaran, gitu-nya. Ya, sudah lah. Nggak apa-apa lah, biarkan aja. Oke, Tiara. Tiara Salsabila broken. Broken? Kenapa? Broken apa nih? Jangan broken yang lain ya. Oke, saya lanjut. broken my mic, dipertegah sekarang. Oke. Oh, broken heart, Pak. Udah, udah, itu jahra kemana? Gandeng, saya lanjut ya. Oke, nah ini, cara bacanya. How can we read this table? The first thing that you have to know. So, hasil, nanti Siti Amalia saya tanya lagi. Ya. Pertama, yang skala nominal. Anda bacanya itu dari, ke bawah, ke atas, dari atas ke bawah. Ini nggak ada nih. Ya, bahwa skala nominal, itu hanya menunjukkan, perbedaannya doang. Di sini. Nggak ada rankingnya, bilangannya nggak ada maknanya, tidak mempunyai noamutlah. Contohnya gini, laki-laki dan perempuan, contohnya. Laki-laki, saya beli label satu. Perempuan, saya beli label nol, misalnya. bukan berarti bahwa satu itu, lebih besar daripada nol. Atau saya balik. Laki-laki nol, perempuan satu. Sama itu juga, bahwa satu, bukan berarti lebih besar daripada nol. Artinya apa? Satu dan nol, untuk jenis kelamin, itu hanya membedakan laki-laki dengan perempuan doang. Ya. Jadi bedanya hanya di situ doang. Hanya membedakan. Atau misalkan, contohnya tadi, yang ngasih contoh ke saya tadi, profesi misalkan. Contoh dari Anda deh, saya ngambil. Ada dokter, ada PNS, ada ABRI misalkan. Dokter satu, PNS dua, ABRI tiga misalkan. Bukan berarti tiga lebih besar daripada yang PNS, enggak. Atau PNS lebih kecil daripada dokter, enggak. Hanya untuk membedakan bahwa dokter itu kodenya satu, labelnya. Yang kedua itu, PNS itu dua kodenya. Yang ketiga itu, yang ABRI itu kodenya tiga. Udah itu doang. Jadi itu yang namanya skala. Jadi cara bahasanya dari atas ke bawah nih. Begitu ya. Nah, kalau yang skala ordinal, itu hanya dua. Bisa dibedakan di sini. gitu ya. Tadi contohnya misalkan, apa namanya, kesatu, kedua, dan ketiga. Ya sudah jelas. Satu, kalau di sini satu, otomatis lebih kecil daripada juara yang kedua. Ya enggak nilainya. Juara kedua nilainya lebih besar dibandingkan dengan juara ketiga. Gitu ya. Tapi sudah ada. Cuma, kita enggak tahu artinya berapa sih. Jaraknya berapa sih? Enggak tahu. Yang jelas, pokoknya satu lebih kecil dari dua. Atau tiga lebih besar, kita juara ketiga lebih kecil dari juara kedua. Yang jelas, rankingnya satu, kedua, ketiga. Ya. Jadi ada peringkatnya, ada urutannya. Nah, biasanya saya, Pak Ferdi, kalau dalam ujian, itu suka iseng. kan kalau juara pertama itu, juara yang nilainya paling ngede gitu ya. Saya suka balik biasanya. Yang ketiga itu, misalkan skornya yang paling ngede, misalkan, dibalikin. Ya, jadi hati-hati, kalau saya tiba-tiba ada twist sama Anda, teman-teman, hati-hati. Cara bacanya seperti apa gitu. Biar juga lebih clear nantinya ya. Oke, bisa cara bacanya ya. Tahu ya. Saya nggak akan ulangi lagi. Tiba-tiba harus ada twist. Selamat Merdeka nih buat Anda. Ada yang mau nanya nggak? Silahkan, mau nanya nggak? Nanya apa? Kalau nggak, saya nanya lagi nih. Kalau nggak ada yang nanya. Pak Igin bertanya, berarti untuk nominal juga bisa pakai simbol dan warna? Boleh. Boleh. Biar Anda nggak pusing. Misalkan warna hitam, nol. Warna putih itu satu, misalkan. Kalau untuk di instrumen penelitian, boleh. Gampang ya, Tiara. Tapi kalau buat penelitian, mending dilihat aja langsung. Nggak pusing aja bedanya, Sok. Saya nanya, kalau abu-abu warnanya apa? Kalau hitam, satu, nol. Kalau abu-abu apa warnanya? Misalkan. Oh Pak, bisa saya ngedain. Satu koma lima weh gitu ya. Misalkan ya, tapi ya, jangan mempersulit Anda nilainnya pokoknya. Kan, ini tuh untuk mempermudah Anda, untuk melihat isu sebetulnya. Untuk membuat, membuat apa namanya, penelitian. Jadi jangan bikin Anda pusing. Ya, kalau saya sama Pak Fedri, sama Bu Undung, pengennya sih yang, yang bikin Anda gampang aja. Jangan bikin Anda susah gitu, tidak pinternya mana? Ya, kalau udah lulus gitu. Bedanya apa, misalkan yang lain-lainnya gitu ya. Oke, sampai situ ada yang menanya lagi nggak? Selain tiara. Uduh, 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 bentar. Kenapa data rasio jarang digunakan dalam penelitian? Sering digunakan, tapi bukan di ilmu sosial, tapi di ilmu eksakta. Karena membutuhkan, apa namanya, akurasi, data yang sangat-sangat presisi. Perbandingan, misalkan air raksa, A dan B, misalkan. Tambahan, misalkan natrium hidroksida, ditambahkan dengan kalsium apa, misalkan. Nah, harus jelas kalau-banyak gitu ya. Jadi, bukan jarang digunakan, tapi jarang digunakan dalam penelitian kemahus sosial. Dalam ilmu eksakta, itu yang utama. Yang jarang yang mana? Yang tadi, yang nominal, ordinal, jarang dipakai. Terbalik itu ya, Fania. Bagus. Gali. Pak ingin bertanya, kenapa? Sekalanya sulit dilakukan dalam ilmu sosial. Ya, kabayang, coba. Berapa senti, berapa mili, tingkat, kesetiaan pacar A, kepada pacar ya B, misalkan. Sok tingkat kesetiaan, antar pacar, berapa ukurannya? Ada yang tahu nggak? Si wir kan, hese. tiba-tiba selingkuh, setia 100%, misalkan setia anak. 100%-nya berapa kilo? Kita nggak tahu juga. Itu ya. Itu ya. Jadi galil mudah-mudahan nggak puas. Noval. Pak, apakah bisa dikatakan rasio memiliki data yang paling, ya, yang paling lengkap itu data rasio. Tapi yang paling sulit dilakukan dan membutuhkan persyaratan-persyaratan yang lebih detail lagi. Oke, Tiara sudah. Kelsa, Pak Ijin bertanya, apakah mungkin dalam suatu penelitian data digunakan bisa lebih dari satu jenis? Bisa. Kenapa nggak? Contohnya gini, Anda ingin neliti, misalkan, apa ya contohnya? Pertama, misalkan tingkat kepatuhan berdasarkan jenis kelamin. Data nominal nih. Gitu ya. Kemudian, di dalam pertanyaan penelitiannya, Anda nanya-nanya lagi. Seberapa pendapat Anda terkait dengan pandemi COVID sekarang ini? Sangat takut? Takut? Biasa-biasa saja. Tidak takut? Sangat tidak takut. Nah, itu kan macam-macam. Ada ordinalnya. Jadi bisa digunakan. Oke, jadi, Claudia. Jadi bisa dilakukan di semua penelitian? Bisa ya, tapi tadi membutuhkan ini, membutuhkan apa gitu ya. Claudia, membutuhkan persyaratan lebih detail lagi ya. Bisa digunakan, tapi jarang di ilmu sosial. Karena tadi membutuhkan karakteristik persyaratan-persyaratan yang lebih detail. Data yang paling sering gunakan untuk ilmu sosial, panatos abah tadi ya. Nominal, ordinal, interval. Gitu ya. Bagus, Rian, pertanyaannya. Punten, Pak. Dikatakan bahwa datangnya bersifat diskret. Maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya gimana, coba? Ada yang bisa bantu saya nggak? Data diskret itu data yang, data gampangnya nih. Nida ya, berdasar nida tuh. Oh, dari sosiologi ya. Belum belajar. kerasanya udah ya. Ada yang bisa bantu saya nggak? Bisa menjelaskan data diskret atau data diskret atau data kontinu? Nilanya bukan pecahan, bukan, Pak. Ah, bukan. Kalau data diskret itu berdasarkan hasil menghitung. Kalau yang satunya data berdasarkan hasil mengukur. Kalau ukuran pasti ada pecahan, kan? Data kontinu gitu ya. Oke, cukup ya, Nida ya? Cukup ya? Oke. Data pendapatan seperti gaji masuk ke dalam skala apa ya, Pak? Kalau data pendapatan, apa namanya? Eee, gini. Bisa menjadi dua kelompok. Ya. Bisa masuk ke data ordinal, bisa juga ke interval. Sekarang gini, saya nanya. Kalau gaji sebulan 10 juta, 10 juta itu satuannya interval, misalnya. Ya. 10 juta itu gede atau kecil? Gede, Pak. Kecil, Pak. Oke. 10 juta, misalkan, gede. Tapi kok ada yang gajinya 100 juta per bulan? Oh, sangat gede, Pak. Oh, sangat gede. Oh, sangat gede. Berarti kan datanya data ordinal. Lebih gede dibandingin dengan yang 10 juta. yang gede tadi. Gimana kalau gajinya sebulan 500 juta? Masih lebih gede lagi, kan? Gimana kalau sebulan bisa 1 miliar? Sangat-sangat gede, 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 gede. Masa kayak gitu kan? Gak mungkin juga. Tinggal Anda kelompokkan. Jadi, data pendapatan seperti gaji bisa masuk ke dalam skala ordinal kalau misalkan dibutuhkan. Tapi kalau di presisi, maksudnya ke dalam skala interval. Gitu ya, Ken Ratu Anida. Mutia, mutia. Pak, kalau untuk yang tadi nilai ordinalnya kan ada yang ke-1 atau ke-3 bisa bolak-balik. Nanti ada keterangannya nggak, Pak? Ya ada. Tapi biasanya keterangannya samar. Kan saya mah suka usil sama Pak Fedri, sama Bu Nunung. Bikin soal ujiannya. Ya, wayah nawe, latihan. Gitu. Kalau teman-teman KS udah ketemu saya sih, jadi pada ketawa semua nih. ya emang enak yang pari gitu-nya. Pusing. Ini tuh ayah. Ya. Oke, Dwi. Dwi nanya, Pak, apakah ada jenis data selain ke-4 jenis data di dalam sebuah penelitian sosial? Sejauh yang saya tahu hanya ada 4 jenis skala data pengukuran. Skala pengukuran. Nggak ada skala yang lain. Gitu ya, Dwi ya? Untuk skala data itu hanya ada 4. Tapi keberan ilmu itu relatif. Oh, ada skala nama opat Dwi misalkan. Skala nama. Ah, skala nama weh. Ya, nggak tahu. Saya belum nemu gitu ya. Baru nemunya 4. Oke. Ayo, ayo. Data infalan, data show kan hampir memiliki kerasi yang sama. Cara yang lebih efektif untuk mengukur data tersebut, interval atur ratio, gimana ya, Pak? Nanti saya kasih latihan. Asih. Oke. Ayo, nanti ada contoh PR-nya ya dari saya. Oke. Neneng, tingkat kecerdasan masuk ke ordinal atau ke interval, Pak? Masuknya jangan masuk ke laci ya. Lihat tingkat kecerdasan. Ada yang hitungan, ada satuannya kan. Ada, kita bisa mengukur dua. Sangat cerdas, cerdas, biasa saja misalkan, sangat biasa saja misalkan. Saya nggak berani ke bawah-ke bawahnya. Karena semua disini cerdas gitu ya. Jadi, kalau bisa sangat cerdas, cerdas dan biasa saja, berarti itu kita bicara sekarang ordinal. Tapi kalau cerdas satuannya misalkan IQ gitu ya, IQ saya berapa misalkan? Ah, standar weh, sayangnya gitu ya. Nah, Anda sudah tahu. IQ itu satuannya skala yang interval. Gitu ya. Siapa Neng Neng? Bagus, Neng Renak. Cukup ya. Saya lanjut lagi nih. Oke. Oke, saya lanjut lagi ya. Bagus, eh, pertanyaannya, eh, bikin saya harudang. Tapi bagus. Bagus, banyak yang nanya ya. Nah, ini. Kalau nanya, ada berapa Pak? Ada empat atau lebih? Setahu saya, saya baru enam empat. Jadi gini. Jadi kita bicara seperti ini, kita juga bicara seperti ini bisa. Jadi, tingkatan dari skala pengukuran itu yang paling rendah itu adalah kita namakan nominal. Yang kedua, sudah ada namanya, sudah ada namanya doang. Yang kedua, ada nama, ada rankingnya, ada order. Order itu ranking. Yang ketiga, ada nama, ada order, ada perbedaan jarak. Gitu ya. yang keempat, semuanya. Bahkan dengan nilai 0. Nanti saya, saya sama undang, saya bagikan juga, kalau ini, apa namanya? Apa namanya? Powerpoint-nya ya, gitu ya. Nanti saya kasih ke kalian deh. Oke. Bersi ini ya. Contoh lain lagi. Nah, kalau tadi kan lebih, masih contohnya kayak gini nih. Gitu ya. Nah, nah sekarang, kira-kira, skala tadi bisa diukur, kalau menggunakan simbol, seperti apa sih? Gitu ya. Cara bacanya sama sebetulnya. Ini skala nominal, ordinal, interval, rasio. Gitu ya. Tipe datanya diskret. Gitu ya. ini kontinu, tapi karena juga sudah ada satuannya. Jadi, maksudnya kontinu. Operasional matematika yang berlaku untuk data nominal, hanya sama atau tidak sama dengan? Kan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya nggak? Laki-laki sama dengan laki-laki. Kan gitu? Itu contohnya. Atau misalkan, apa namanya ya? Islam tidak sama dengan Kristiani, tidak sama dengan Buddha, tidak sama dengan kepercayaan, tidak sama dengan. Tidak sama dengan. Hanya membedakan doang. Ya. Data nominal nih. Faisal, aku menawan Faisal, pusing. Faisal Nur Arafa, minum obat. Enggak. Enggak, bisir yang minum obat. Itu karunnya datang setelera gitu. Mendung, Pak. Oh, hatinya mendung. Kalau hati mendung, itu skala apa tuh? Nominal, ordinal tuh? Di luar atau mendung? Oh, di luar yang mendung. Ya udah ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini ya. Jadi, apa tadi? Agak, misalkan. Satu lagi. ABRI tidak sama dengan PNS, tidak sama dengan dokter, tidak sama dengan apa-apa. Hanya membedakan doang. Laki-laki sama dengan laki-laki. Perempuan sama dengan. Hanya itu aja. Ya. Nah, contohnya ini. Kalau yang kedua kan, sudah bisa dibedakan tadi. Sama dengan dan tidak sama dengan. Yang kedua tadi. Lebih besar, lebih kecil. Tapi kita gak tahu jaraknya berapa. Gitu ya. Nah, kalau yang bawah, yang skala, apa ini? Skala interval ya. Ada, ada, bisa dibedakan, udah ketahuan lebih besar, lebih kecilnya, ada rankingnya, bisa juga ketahuan. Ke kiri atau ke kanan. Bebis atau minus bedanya. Gitu ya. Sudah ada ketahuan. Nah, kalau yang continue, kata teman Anda tadi, sudah ada nih, operasi bagi kali, sudah dihitung. Ada di sini. Jadi bentuknya pecahan ya Pak ya. Iya gitu. Tuh hatinya Pak, aduh sing sabarnya itu. ya jadi, gitu ya. Oke, saya lanjut, Pak Fedri, ada Pak Fedri? Tidak apa-apa, nanti Pak Fedri juga nanti, mungkin berlanjut di yang lain. Ada Pak. Ada, Pak Fedri. Ada tambahan Pak Fedri. Tadi ada yang hati, patah hati itu hatinya mendung, cina si Faisal, yang masuk ke mana Pak Fedri? Skala ordino atau skala interval? Pak Fedri bisa ngasih pencerahan, biar tidak mendung, Pak Fedri, maka. Faisal ketawa tuh, lihat Pak Fedri. Ini, ini tadi, ngasih data yang kualitatif ya Pak Ari ya. Iya, betul. Tapi kalau yang satu dan dua, itu yang kualitatif, nanti kita pakainya. Tapi kebanyakan ini, teman-teman juga bisa, ada pertanyaan juga kan, apakah rasio itu yang paling, apa tadi ya, terlupa tadi. Tapi memang ya, jadi kalau rasio, jadi gini, kalau bicara tentang tingkatan data, tadi kan, nominal, ordinal, interval, dan rasio. nah, ketika bicara tentang nominal, dia cuma mencapupi data nominal saja. Ketika dia bicara ordinal, pasti di dalamnya ada nominal. Ketika data interval, berarti di dalamnya ada nominal, dan ada ordinal. Tapi ketika bicara rasio, berarti ada semuanya. jadi kenapa tadi disebut rasio itu yang paling ini, ya karena rasio mencapupi semua. Jadi kalau jenis kelamin, yang laki-laki perempuan, itu nominal ordinal kalau jenis kelamin. Agama gitu kan, itu berbeda kan, cuma berbeda. Jadi ketika bicara tentang, tingkatan dari kata pakari, laki-laki sama dengan laki-laki, atau laki-laki sama dengan perempuan, ya gitu. Itu masih data nominal. Nah, ketika bicara tentang data ordinal, kita bicara tentang setuju, tidak setuju, ragu-ragu, atau apa ya, itu kan ordinal, ada pembedaannya. Nah, nanti begini, maksudnya, kenapa tadi skala pungkuran ini peninggi, dipahami. Karena, ketika pungkuran data, nanti teman-teman juga bisa, memastikan datanya, data apa yang dikumpulkan, jangan sampai nanti, ini terkait dengan pengolahan nantinya gitu ya. Mungkin teman-teman yang pernah ngambil, belum pernah ya, sudah ngambil statistik kan gitu ya. Karena ada data yang memang, akan diolah. Data nominal, pasti akan diolah selesai nominal. Ordinal kan sama original. Ini nggak bisa dicampur-aduk kan. Ini ada, Pak Ari, nilai nol yang bermakna. Itu yang ini, Pak Pedri, yang apa namanya, meaningful interval pada skala nilai nolnya, sudah mulai tahu gitu, sudah ada nilainya. Maksud meaningful interval pada skala nolnya? Iya, iya. Kalau itu dulu tambah dulu, Pak. Oh, itu dulu, oke. Ya, itu dulu tambah. Makasih, Pak Pedri. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Nah, kenapa nih, pada saat, ada yang nanya barusan, apa, apa sih, meaningful interval pada skala interval? Peringkatan meaningful interval. Jadi, sorry, buka nilai nol yang bermakna, hanya untuk yang rasio. Sorry, sorry ya. Meaningful interval itu, artinya sudah ada intervalnya tertentu gitu. Sudah ada maknanya, bahwa tadi dikatakan, apa namanya, kalau tadi yang rasio perbandingannya 10 detik dengan 20 detik. Ya, tapi kalau kita bicara yang meaningful interval, 10 detik, jadinya 20 detik. 20 ke 10 itu, 20, dan 10 detik, itu adalah bedanya, deltanya, itu 20 kurangin 10, kan? Intervalnya, berarti 10 detik. Itu yang dimaksud dengan meaningful interval. Itu ya, dui ya. Perbedanya seperti itu. Hanya dikurangkan. Tapi kalau yang rasio, 10 dibanding 20. Tapi kalau di yang interval, 20 kurangi 10, kalau nggak 10 kurangi 20, itu yang dimaksud dengan meaningful interval. Itu ya, dui ya. Mudah-mudahan nggak puas, nanti kita ngobrol lagi. Kita ngasih tugas lagi yang lumayan. Ada lagi nggak? Saya lanjut dulu ya. Oke, saya lanjut lagi. Ada tugas ya. Kelihatan sama anda nih ada tugasnya. Nah, ini yang terakhir dari saya sebetulnya. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ngobrol dengan lain-lain, silakan. Ada yang mau nanya nggak ke saya? Silakan. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada yang mau nanya? Ih, kesempatan nih buat nanya. Ada yang mau nanya nggak? Silakan. Ada yang mau nanya, Kak? Nggak. Kalau gini saya kasih tugas nih. Anda boleh nanya dari sini ke saya. Untuk teman-teman sosiologi kan, baru semester 3. Eh, 3 atau 5 sih? 3 atau 5 sih? 3 atau 5 sih? Jadi, misalkan bikin rencana judul untuk tulisan di koran, misalnya. Ya. Bebas. Atau, pada saya, semester 3 aja pengen bikin script nih. Ya, nggak nggak. Bisa mah gitu kan. Nggak jadi masalah. Tapi bikin judul tulisan deh. Judul tulisan. Mau tentang, kalau teman-teman yang semester 5, sudah bisa ke skripsi, sudah bisa ke yang lain-lain. Manga, silakan. Ya. Yang kedua, kenapa sih Anda milih itu? Kalau yang KS, misalkan alasannya, kenapa? Ini sesuai Pak dengan, dengan teori yang saya baca, terkait misalkan dengan teori COCD, makanya saya milih ini. Orang sosiologi, oh saya tertarik Pak dengan judul ini, karena saya melihat dari teori interaksi simbolik, misalkan. Oh iya Pak, saya tertarik dengan isu ini, karena saya sudah baca tentang pelajaran dari sosiologi gender, misalkan dari bunuh itu. Atau misalkan, oh saya tertarik disini karena sudah baca tentang, apa namanya, teori struktural fungsional, misalkan. Boleh, silakan seperti itu ya, alasannya. Yang ketiga, ini kan sebenarnya munculnya dari pertanyaan Anda semua nih. Berikan penjelasan, kenapa? Kalau isunya itu, Anda skalanya pakai yang 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, 4. Ya. Anda harus tahu juga. Misalkan saya menggunakan skala, misalkan, apa namanya, skala ordinal, karena apa? Saya menggunakan skala, sangat setuju, sampai sangat tidak setuju, karena apa? Ya. Gampang kok, nggak usah banyak-banyak, paling cuma selebar, ini mah baru latihan doang. Saya mah nggak akan, bikin, bikin sulit-sulit gitu ya, software gitu. Bununung masih ada, Bununung? Bununung nggak ada ya? Saya merasa isengnya nanya, udah sampai halaman ke ratus berapa tuh? yang nyuman? Sudah belum? Halo? Halo? Yang nyuman sudah sampai ratus keberapa? Sampai bab tiga, Pak. Itu ya, arah gesteller, Pak Sita. Ada yang lain? Ada yang udah beres sampai yang lain? Ada yang nanya ke saya, Pak, nanti judulnya boleh nggak apa dikonsultasikan dulu? Boleh, mau nanya, mas silakan. Kalau nanya, buat teman-teman, boleh nanyanya di GCR ya, di Google Classroom. Nanti dia, oh, kenapa dijawab seperti ini? Karena ini. Boleh, silakan. gitu ya. Itu Pak Rie yang tugas kemarin coba tunjuk salah satu mahasiswa aja untuk menyampaikan, menjelaskan inti dari misalnya bab satu atau bab dua. Bu, Ibu sekarang kan jam berapa? Sekarang jam 1.43 ya, Bu, ya? Iya. Ibu mau nunjuk NPM 4.3 ya, Bu, ya? Ada NPM 4.3? Iya, boleh. NPM 4.3 dari Sosiologi dari KS, Bu? Boleh dari KS 1, dari Sosiologi 1. Oke, Feransa itu dari Sosiologi 4.3 dari KS siapa? Jelaskan. Silakan. Saya, saya, 4.3, Feransa. Oh, gimana? Silakan, dijelaskan. Permintaan Benunung barusan, silakan. Untuk bab satu, saya baca, pada bab satu ini, Lauren Sandeman menulis teks untuk membantu mempelajari tentang bagaimana ilmuwan sosial melakukan peneritian, sehingga dapat melakukan studi sendiri. Terus apa lagi? Terus, Lauren Sandeman juga menulis di bab satu ini, penelitian ilmu sosial tidak hanya untuk kelas di perguruan tinggi dan para profesor atau pengajar. Guru sekolah dan orang tua memiliki usaha, pengiklan, meja dan polisi, dan banyak pekerjaannya juga menggunakan penelitian ini untuk kelancaran pekerjaannya. Contohnya, orang tua melakukan penelitian sosial kepada anaknya untuk orang tua tersebut mengetahui metode apa, apa yang baik dalam membesarkan anaknya. Kayak gitu, Pak. Oke, keren, keren, bagus, keren. Ya, terima kasih, Pak. Pernahasa dapat poin dari saya, ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, Bu Nunung menunjuk siapa lagi? Pak 3KS, ya, Bu Nunung, ya? Apa ini? Pak 3KS, ya, Pak? Ya, Pak. Mohamad Sandi, Pak. Mohamad Sandi, Pak. Mohamad Sandi, silahkan jelaskan. Saya baru sempat sampai bab 2, Pak, yang menempatnya. Kabup-satunya, itu alasan kita mengapa melakukan penelitian, gitu, Pak. Terus khususnya penelitian sosial, ya gitu. Terus apa, kesalahan-kesalahan yang umum terjadi penelitian sosial, itu seperti overgeneralization, executive observation, kayak gitu, Pak. Untuk bab 2 itu, Halo efek itu, ya? Halo efek dan lain-lain, ya? Iya, Pak, benar, Pak. Premature grocery, halo efek, yang gitu-gitu, Pak. Kalau yang bab 2 itu, saya lebih ngerangkumnya ke tipe-tipe penelitian sosial, Pak. Dan termasuk di situ ada penelitian kualitatif dan kualitatif. Oke. Bagus. Keren. Nah, dua-duanya dapat poin dari saya, ya. Terima kasih, Pak. Sandi sama Perangsa dapat. Oke. Oke ya, sekarang ada lagi nih. Namanya di GCA di kolom komen, Pak. Iya, nanti saya disiapkan kolomnya, jadi akan ketahuan nanti. Yang Sonsa. Pak, berarti yang dipilih harus sudah memuat dua variable, ya, Pak. Sonsa jangan dulu ke sini. Bisa univariat, bisa bivariat, bisa multivariat. Tapi nanti nggak apa-apa, kita belajar. Apa sih? Apakah kuantitatif bisa satu variable? Atau kalau dua variable? Atau kalau lebih? Nanti kita belajar bareng-bareng. Tapi, kalau pengen dua variable, boleh-boleh saja sekarang untuk latihan, Pak. Gitu ya, Sonsa ya. Jadi, boleh. Boleh satu, boleh dua, silahkan. Ya, nggak jadi masalah. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Silahkan. Berarti sudah paham nih tugasnya. Jadi, yang lima ini, sebenarnya yang lima W ini, ada satu H-nya sebetulnya ketinggalan, ya. H-nya ketinggalan di sini. Tapi, Anda boleh-boleh saja, silahkan. Pak Fedri, mau kasih tambahan? Cukup, Pak Ari. Wah, cukup ya. Cukup bikin tegang juga, teman-teman nih. Sini tanyaan. Ya, Pak Ari. Sekali-kali kita pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, Pak Fedri. Nanyanya ya, biar seru ya. Nggak apa-apa. Boleh, Pak Ari. Boleh ya. Pak, untuk UTS tugas ini perlu diselesaikan teori juga, nggak? Kalau Anda tahu lebih bagus. Nggak juga, nggak apa-apa. Ada latihan dulu. Ya, Pak Nia, silahkan aja. Tapi, setiap kita menentukan isu penelitian, kan kata Benunung kemarin harus ada nih. Kepekaan kita pada fakta itu harus berdasarkan teori. Gitu, ya. Cukup ya, Fanny, ya. Silahkan, ada lagi nggak? Penjelasan skala data itu maksudnya penjelasan seperti apa, Pak? Iya. Gini, Noval. Misalkan, saya menggunakan judul tadi akan menggunakan skala nominal dan ordinal, misalkan. Saya menggunakan skala nominal karena di sana memuat ada misalkan sumber data laki-laki dan perempuan. Gitu, ya. Nah, kemudian saya ingin meminta pendapat ke mereka terkait dengan tingkat kepatuhan masyarakat, misalkan. Terkait dengan PSBB. Jadi, ada sangat patuh, patuh, atau tidak patuh, misalkan. Kan itu sudah skala ordinal. Itu yang dimaksudnya Noval. Jadi, ada dua skala, kan. Di sana nominal dan ordinal. Gitu. Clear, Noval? Pak, izin berkat terkait dengan penelitian non-reaktif, cara agar tidak overgeneralization, bagaimana ya, Pak? Gitu, ya. Ini, jangan dulu ke sini. Minggu depan nih, baru kita membahas tuntas terkait dengan overgeneralization, dengan aloefec, dan lain-lain. Halimah Zahra Oktaryani, ya. Biar enggak kemana-mana. Enggak apa-apa ya, Zahra, ya. Oke, Noval, udah. Ya, Zahra. Zahra, Zahra, nggak apa-apa ya. Oke. Ada lagi pertanyaan terkait dengan tugas ini? Biasanya kayak gini ya, jangan banyak-banyak. Nanti saya siapin, jangan terlalu banyak, saya enggak mau banyak-banyak tugasan, biar pusing macana saya, gitu. Ya, nih, saya kasih petunjuk. Yang namanya judul penelitian ilmiah, biasanya nih, biasanya. Latihan dari sekarang. Ini kebanyakan, tiba-tiba mahasiswanya kalau bikin skripsi atau bikin tulisan, lambang umpad, apa namanya, setengah halaman, gitu. Jangan. Lambang umpad itu, di tengah-tengah itu hanya ukurannya paling maksimal itu 4,5 cm. Di tengah-tengah. Dan hitam putih, jangan berwarna, gitu ya. Kemudian judul tugas, ini berlaku untuk skripsi, untuk yang lain-lain. Judul skripsi itu, besarannya itu, besarannya itu hanya 14. Sorry. Ya, 14 kalau enggak 16, gitu ya. Judulnya center. Dipersiapkan oleh itu, nama Anda sama NPM. Ya, jadi enggak boleh banyak-banyak. Spasinya 2. Ya, kiri kanan, 4-4. Atas 3, bawah 3. Eh, sorry, kanan 3, itu kanan 3, ya. Kiri 4, kanan 3, atas bawah, itu 3-3-3. Ya, sorry, saya salah. Ya. Sebentar, ada lagi. Pak, untuk memutuskan penjelasan skala datanya dikesurkan oleh kolom komentar GCR. Iya dong, biar ketahuan sama semua. Pembelajaran kan buat semua nanti, Tiara. Ya. Jadi, oh iya, ternyata kalau ini harus seperti ini. Lagi lagi. Pak, Puntan mau nanya untuk judulnya atau topik yang akan dibahas harus sama atau tidak dengan topik yang itu dalam mata kuliah kualitatif? Boleh-boleh saja, silahkan saja. Nanti kan tinggal ditanya. Cuma masalahnya kan kita enggak belajar kualitatif sekarang. Kita belajarnya kuantitatif. Oke? Lalu ada minimal data yang terukur. Oh, Mila gak iya. Ya, Pak, boleh lebih dari satu lembar. Enggak boleh buat Mila, Mas. 20 lembar yang kayak Mila. Ya. Cukup ya, Mila? 20 lembar? Oh, 2. Oh, 2 maksudnya. Oh, kirain 20 lembar. 20 lembar, itu enggak apa-apa. Mila, Mila. Itu Mila diketawain sama temennya. Boleh-boleh, Mila. Boleh. Kan satu lembar itu berkisar sekitar kalau satu spasima, sekitar 500 sampai 750 kata. Dalam counting word. Kalau Anda mengetik di word, itu sekitar segituan. Jadi, jangan lebih dari 1.500 kata. Kalau enggak 2.000 kata. Ada lagi enggak? Silahkan. Ada lagi? Silahkan ada teman-teman yang mau nanya. Mumpung. Mumpung di sini. Nanti biar juga ini. Ada yang mau nanya lagi enggak? Kalau enggak, saya lanjut ke penjelasan nanti. Bahwa ini saya bingung nanti untuk, kalau teman-teman sosiologi, untuk kehadirannya, Pak Pedri, ada Pak Pedri? Pak Pedri, bunuh, bunuh. Enggak, ini Pak Pedri, kalau untuk teman-teman sosiologi kan sudah ada nih ininya apa? Nah, absennya sudah lengkap, pertemuan 1 dan 2. Tapi untuk teman-teman KS, ini belum ada nih, Pak Pedri. Baru pertemuan yang hari ini aja, Pak. Baru pertemuan hari ini aja. Tapi kan itu hak teman-teman mahasiswa nih untuk mengajukan itu. Dan kebetulan juga kan kita punya nih rekapnya ya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, nanti terkait dengan sihat. Ya, mudah-mudahan kita bisa entry ya, Pak Pedri ya. Karena gitu, kalau pertemuan 1 dan 2, kita sudah ada di absennya di GCR, sudah ada sebetulnya. Kalau dari saya sih, Pak Pedri hari ini cukup sebetulnya untuk terkait dengan materi yang diberikan ke teman-teman, Pak Pedri. Kalau misalkan ada pesen, ada tambahan, gitu. Maka, Pak Pedri, silahkan. Cukup dulu, Pak. Kenapa? Cukup dulu? Oke, buat teman-teman nanti, apa namanya, ini bisa, mudah-mudahan saya bisa share nanti di Youtube ya, mudah-mudahan. Jadi Anda baca di Youtubenya, kalau nggak bisa di, apa namanya, di classroom ya. Bu Nunung ada? Bu Nunung, halo? Bu Nunung nggak ada. Ya, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa, kayaknya kita berdua nih, Pak Pedri. Jadi, diingatkan sekali lagi buat teman-teman. Tolong, isi daftar hadirnya. Kemudian, ada yang selesai nggak ngisi di siat? Nggak ya, bisa ya, semua ya. Saya buka sampai jam 14.30 soalnya. Jadi, kalau di luar itu... Halo, masih kedengeran nggak suara saya? Masih, Rih, masih. Iya, Bu. Oh, ini, Bu. Tadi mengingatkan, Bu, ke teman-teman, untuk teman-teman di mahasiswa KS, itu masih kosong kan, Bu? Barusan sudah ngomong dengan Pak Pedri. Tapi, kita masih punya arsip teman-teman yang KS nih, yang pertemuan 1 dan 2 di Google Classroom. Jadi, akan lebih tenang sebetulnya, Bu. Kita punya. Oke. Iya, sih. Ibu ada tambahan? Pak Pedri ada tambahan? Nggak, ini udah menunggu, ya. Untuk minggu ini udah cukup, ya. Oke. Rasanya cukup, ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan tugas dan lain-lain, saya, Bu Nunung, Pak Pedri, ucapan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Anda juga nanti bisa cek, ini di Google Classroom videonya, kalau nggak juga Anda bisa cek di LMS, ya. Bu Nunung, Pak Pedri, ya. Iya, ya. Untuk minggu depan, ada tambahan, Pak Pedri? Kita bahas apa, Pak Pedri? Minggu depan? Mungkin nanti kita bisa cek di sisi, Bu. Oh, kita langsung. Jangan kita nanti bisa. Oke. Jadi, kita langsung nanti kita... Ada beberapa perubahan dari RPS yang dibagikan kemarin, ya, Bu, ya? Iya. Oke, selamat siang. Saya, Bu Nunung, Pak Pedri, pamit. Ya, silakan. Selamat belajar. Selamat mengikuti mata kuliah yang lain lagi. Jangan lupa isi daftar hadir. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum semuanya. Ayo cepat keluar Ayo silahkan keluar Nanti saya sama Budung Sama Pak Pedri nih Ayo Pak Ayo keluar Ayo keluar